Sering kita ketemu dengan orang-orang yang menjadikan sosok toko, artis, atau siapapun itu Sebagai pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan Iya kan? Seorang toko melakukan kesalahan atau melenceng dari syariat Bukannya dijadikan pembelajaran, tapi malah dijadikan contoh dan sosok tauladan Aneh Jadi ketika kita coba untuk nasihati, apa yang dia jawab? Lah, itu yang lebih ganteng, lebih putih, lebih cantik, lebih terkenal, lebih banyak followernya Juga melakukan itu kok Jadi gak masalah kan? Ini orang-orang yang mengemaskan sekali Padahal jangankan artis, sekelas ustad, atau aktivis dakwah sekalipun Kalau melakukan kesalahan itu tetap salah Status dan nama besarnya gak akan mampu merubah sesuatu yang salah jadi benar Bahkan orang tua kita sekalipun, kalau mengajak kita untuk mengerjakan maksiat Kita gak boleh ikut, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Jadi kalau dianalogikan, kita di bab kesehatan misalnya Kita mau ditangani oleh dokter yang berkompeten, yang pakar di bidangnya Tapi kok bisa-bisanya? Urusan agama yang akan kita pertanggung jawabkan nanti, kita main-main Kita asal-asalan pilih rujukan Hidup itu ada aturannya, main bola aja ada aturannya Yang main-main itu ada aturannya, apalagi yang serius Nah ini yang kadang buat orang-orang berpikir Kok hidupku terasa sulit? Kenapa? Karena kita buat aturan sendiri Orang-orang yang kita sanjung-sanjung, kita jadikan rujukan ketika kita melakukan kesalahan Mereka gak akan mampu untuk bela kita di akhirnya nanti Jadi jangan gampangan, hiduplah sesuai dengan apa yang Allah mau Bukan apa yang kita mau